Halo semuanya, apa kabar? Furi disini hadir kembali. Video kali ini gue bakalan duel di KC Cup menggunakan deck Amazones plus Red Ice. Ya guys, jadi ini adalah deck Amazones yang dikombinasikan sama Red Ice Black Dragon seperti yang kalian lihat. Dan ini deck adalah deck yang sangat murah sekali guys. Ini free to play banget ya. Karena Amazones itu beberapa kartunya bisa kalian dapatkan dari Card Trader alias nuker-nukerin tiket gitu ya. Atau kalian bisa juga dapat dari My Valentine gitu ya, melawan Legendary Duelist My Valentine. Seperti ini. Ada juga satu kartu yang dapat dari leveling My Valentine. Nah, ini Amazones Queen guys kartunya. Untuk kalian yang gak punya Amazones Queen, karena ini hadiah level 45 My Valentine, max level ya. Untuk kalian yang gak punya, bisa diganti aja sama Amazones yang lainnya gitu ya. Atau ditambahin aja kartu Red Ice-nya. Nah, ini gue bakalan bahas kartu Red Ice-nya ya. Si Red Ice-nya juga ada kartu-kartunya yang berasal dari Card Trader. Kayak misalkan ini guys, Red Ice Insight. Udah gitu ada satu lagi. Nah, ini dia. Red Ice Spirit. Red Ice Insight sama Red Ice Spirit itu dapatnya dari Card Trader. Ranked Tiket ya lebih tepatnya guys. Jadi, SE Ranked Tiket. Jadi, banyak sekali di sini kartu-kartunya yang bisa didapatkan secara gratis alias dari tiket. Nah, di sini kita menuju ke Staples sekarang. Gue memilih membawa Fruit Gate Trap Hole. Kenapa? Karena di deck ini gak ada Staples-nya sama sekali ya. Kalau misalkan gue gak bawa Fruit Gate. Jadi, gue milih Fruit Gate aja sebagai Staples. Sebenarnya bisa sih gak pake Fruit Gate ya. Ada opsi lainnya yang sama mantapnya. Yaitu kita bisa pake Power of the Guardian guys. Nah, ini gue cari dulu ya. Power of the Guardian itu adalah kartu Trap. Eh, kartu Trap. Kartu Equip maksud gue ya. Kartu Spell guys. Nah, ini dia. Kalian bisa pake Power of the Guardian. Seperti ini misalkan ya. Fruit Gate-nya kita copot aja. Nah, kayak gini. Atau misalkan kalian Power of the Guardian-nya pake 2 atau 1 aja. Sisanya ganti sama Staples yang lainnya atau Trap yang lainnya. Itu bisa banget juga ya. Nah, ini kenapa gue gak pake Power of the Guardian. Gue lebih memilih Fruit Gate ketimbang POTG. Itu karena gue ingin lebih jaga-jaga aja guys. Karena menurut gue masih lebih mantap yang pake Fruit Gate. Karena Fruit Gate ini adalah kartu yang bisa mencegah Exi, mencegah Synchro. Udah gitu bisa meng-counter Boss Monster ya. Kayak misalkan contoh kecilnya Lunalight. Cyber Dancer. Itu dia untargetable guys. Gak bisa ditarget. Hanya dengan Fruit Gate aja dia bisa dihentikan gitu ya. Atau bisa dihadang. Itu salah satu contohnya aja. Udah gitu misalkan Blue Ice. Tentunya banyak Blue Ice berkeliaran ya. Dengan kita bawa Fruit Gate. Pas Blue Ice muncul. Itu bisa kita balikin ya. Dan Amazonas-Amazonas siap ngebanis. Ya, intinya kan ini Amazonas ya. By the way, untuk yang belum tau cara mainnya. Fokus utamanya adalah untuk ngebanis-banis guys. Menggunakan Amazonas On Slow. Nah, ini Trap Pamungkasnya. Ini kartu kunci dari deck Amazonas. Karena dia bisa ngebanis monster musuh. Seperti yang gue bilang. Dapetnya dari Valiant Soul. Nah, ini yang dari box ya. Udah gitu. Kartu kunci dari Red Ice adalah. Sebenarnya. Kartu kuncinya itu. Ini sih ya. Red Ice Ice Dragon. Sama si Fusionnya. Cuman kalau kata gue sih. Kartu kuncinya sebagai free to play adalah. Dia. Red Ice Inside. Kenapa? Karena kartu ini guys. Bisa mencari. Kartu Red Ice lainnya dari deck. Dengan kita ngebuang monster Red Ice. Jadi gak masalah banget ya. Bagi free to play. Hanya. Cuman punya. Satu Fusion. Red Ice Fusion lebih tepatnya. Sama. Red Ice Slash Dragon. Karena kita. Punya Red Ice Inside ya. Kebantu sama kartu ini guys. Ini dari tiket ya. Rangkat. SR tiket seperti yang gue bilang. Makanya konsistensinya. Mantep. Udah gitu. Ada juga Return of. Red Ice Spirit. Maksud gue ya. Red Ice Spirit. Ini kartu trap yang bisa. Menghidupkan kembali Red Ice. Dari Graveyard. Nah. Ini bisa dibawa lebih dari satu sih. Jadi ganti kartu yang lainnya gitu ya. Maksudnya. Flood Gate-nya. Atau. Amazonas Queen-nya. Kalau kalian gak ada. Itu tambahin aja Red Ice Spirit. Ini dari SR yang ke tiket. Jadi. Ada dua style ya. Atau ada dua fokus sih. Red Ice. Dan Amazonas ya. Jadi kita. Pas dapet giliran pertama misalkan ya. Atau. Giliran kedua. Sama aja. Itu kita. Bisa milih sih. Mau. Mana yang dikeluarin gitu ya. Kalau kita punya. Misalkan. Amazonas Princess. Sama. Red Ice Inside. Kita kan bisa. Keluarin dulu Princess ya. Seperti biasa. Kombo Amazonas. Cari. Onslock. Nah. Kalau misalkan. Red Ice. Itu combo-nya. Kita aktifin Red Ice Inside. Kalau gak ada fusion-nya ya. Tentu saja. Kita buang. Satu kartu Red Ice lainnya. Biasanya sih. Gue buang ini ya. Red Ice Archive Line Lightning. Terus kita. Fusion guys. Nah. Si Red Ice Fusion ini. Bisa nge-fusion dari deck ya. Jadi gak usah ada di tangan. Untuk yang belum tahu. Dan keluarin Red Ice. Slice Dragon. Intinya ini deck. Sangat. Bagus sekali guys. Udah gitu. Gak kalah greget. Dengan versi yang. Original Amazonas gitu ya. Yang semua Amazonas. Ini sama-sama kerennya. Dengan versi original Amazonas. Nah. Ini gue bahas lagi aja. Floodgate ya. Sedikit. Sebelum kita ke duelnya. Ini ada alasan lain. Atau. Kenapa gue lebih memilih Floodgate. Karena. Untuk menyembunyikan Amazonas. Onslock guys. Maksudnya itu gimana. Ini kan kartu pamungkasnya Amazonas ya. Kartu kunci. Kartu penting. Kalau misalkan dia ke remove. Atau. Berhasil sama musuh dihilangkan gitu ya. Diancurin. Itu kita bakal kerepotan. Nah. Maka dari itu gue bawa Floodgate. Ini juga untuk melindungi. Atau menyembunyikan Amazonas onslock ya. Seperti yang gue bilang. Jadi enaknya guys. Kalau misalkan kita. Gearan pertama. Kita mau. Set. Atau naruh onslock di field. Itu jangan cuma satu kartu set doang. Enak. Yaitu kalian punya dua. Atau bahkan tiga ya. Jadi. Kita bisa agak umpetin si onslocknya gitu ya. Jadi. Bisa mencegah onslock. Dari remove. Kita kan. Jadi kalau ada tiga. Si musuh bingung ya. Mau nge remove mana. Gitu kan. Milih. Tentunya mereka ingin banget. Prioritas utama itu nge remove si onslock ya. Meskipun ya. Kita. Tahu disini udah ada tiga gitu ya. Si onslock. Tapi tetep aja guys. Kalau dia ke remove. Agak. Bagaimana gitu ya. Agak ngeri. Ngeri sedap. Dan oke guys. Inilah. Amazonas red eyes. Langsung kita menuju ke duelnya. Oke guys. Duel pertamanya. Melawan jovialer. Flip. Dan. Gue dapet. Giliran. Kedua. Holyguard aktif. Oh iya. By the way. Gue pake skill Holyguard ya. Jadi kalau gue nyerang ke musuh guys. Itu gak akan dapet damage. Bisa nya kan dapet damage ya. Misalkan nyerang. Musuh yang posisi. Kebuka gitu ya. Menyerang. Jadi enak banget nge banis-banisnya guys. Dan oke musuhnya nge set satu kartu doang. Hmm. Kartu apa itu ya. Pake deck apa dia. Dan disini gue keluarin aja Amazonas. Gue memilih untuk nge combo Amazonas duluan. Sebenernya bebas ya. Mau red eyes duluan juga boleh-boleh aja. Dan. Gue aktifin. Nah seperti ini guys. Jadi muncul ya si slash dragon itu. Pake insight. Buang si archivine lightning. Cari fusion. Nah combo nya seperti itu sih. Tapi gak bisa langsung di fusion ya. Karena gue nya udah ngeluarin princess. Jadi harus milih. Seperti yang gue bilang. Dan ya gue serang aja. Karena gue ingin nge special summon guys. Special summon Amazonas dari deck. Monster o toksish shokan. Woo. Wow. Oke. Super heavy samurai musuhnya. Atau lawannya ya. Lumayan mengerikan guys. Super heavy samurai adalah salah satu deck free to play synchro. Salah satu deck yang murah meriah banget ya. Sama dengan Amazonas red eyes yang gue pake. Dan dia nge buang flutish. Atau flutish sudah ada di kuburan ya lebih tepatnya. Flutish bisa nge batalin efek yang target monster super heavy samurai. Untuk perlindungan guys. Dan sekarang gue fusion. Red eyes. Muncullah. Slash dragon. Boss monster red eyes guys. Sayang sekali ya gak ada animasinya. Oke gue fusion. Red eyes slash dragon. Nah jadi si red eyes ini guys. Kalau dia nyerang bisa pakein equip monster warrior dari graveyard. Dan punya perlindungan dari target. Kalau ada equipnya. Dan gue serang pake. Dia dulu aja ya. Kita banish. Amazonas warthoman. Banish. Ya inilah kekuatan Amazonas guys. Banish. Membanish. Tukang banish. Nah ini efek dari slash dragon. Kalau dia nyerang bisa dipakein kayak gitu. Nah kalau ada equipnya. Attacknya nambah. Dan dia jadi kebal. Oke. Super heavy samurai. Berakhir. Dan ya mudah ya. Terbilang cukup sangat mulus sekali ini duelnya. Dan kita menuju duel selanjutnya guys. Alright guys. Duel kedua. Seto Kaiba. Wah Kaiba. Kayaknya blue eyes. Tidak lain dan tidak bukan ya. Big performance. Wah dia kayaknya lagi leveling guys. Dia pakenya blue eyes. Atau Kaiba maksud gue. Kaiba yang DM. Duel monster. Tidak pake DSOD ya. Dan dia ngeluarin bingo. Fungsinya untuk nyari blue eyes dari deck. Nah seperti itu. Seperti itu. Jadi kita milih. Di add ke tangan. Bingo machine go. Lucu ya ini artnya. Agak unyu-unyu gimana gitu ya. Sekarang giliran gue. Wah mantap sekali ya. Dapet 2 fruit gate di tangan. Gue pakai. Retail inside. Seperti biasa kayak tadi ya. Seperti sebelumnya. Dan ya ngomong-ngomong masalah deck ini guys. Ini tuh adalah salah satu deck yang kalau menurut gue sangat gampang dimaininnya ya. Jadi untuk pemula. Untuk yang baru main. Itu gak akan mengalami kesulitan. Jadi ini ramah beginner. Ramah pemula guys. Red eyes sama amazones ini. Kalau amazones mungkin ya sedikit agak butuh kontrol. Atau kita mesti agak paham. Tapi untuk red eyes nya itu sangat enak banget. Gampang banget guys. Tapi yang jelas ya intinya deck ini adalah deck yang sangat ramah free to play dan ramah pemula. Gratis dan gampang dimainkan ya guys. Oke. Kena counter trap ya. Ya memang seperti itu. Blue eyes notabene nya. Kalau gak karma cut ya ultimate providence. Kalau gak ultimate providence ya rae geki break. Intinya kita harus siap ya. Sama musuh itu guys. Jadi jangan patah semangat. Jangan buru-buru putus asa. Kalau monster kita kena. Sama musuh. Dan floodgate. Haha. Itulah floodgate ya. Kenapa gue bawa floodgate guys. Seperti yang gue jelasin tadi ya. Bisa kita balikin. Dan dia gak bisa ngebalikin lagi. Kembalik aja gitu terus ya. Jadi enak guys. Aman ya. Perlindungan udah gitu bikin kita lebih leluasa. Itulah kenapa gue gak bawa power of the guardian. Dari raritynya aja beda ya. POTG kan cuma normal doang. Hanya sekedar equip. Yang bisa melindungi dan nambah attack. Kalau floodgate kan UR. Dan stepos gitu ya. Ngebalikin. Intinya bisa mengacak-ngacak kombo musuh. Ya ini contohnya seperti ini ya. Floodgate itu makanya gue sangat suka sekali guys. Haha floodgate ya. Kembalik. Dan ya. Dia shock ya. Kena floodgate. Atau dia sedang berpikir gitu. Waduh gimana ini. Amazones ya. Bakal kebanis. Sini gue tinggal menunggu. Onslob. Dan ya gue hidupin aja dulu lagi si Slash Dragonnya guys. Nah itu fungsinya spirit. Untuk ngehidupin dari graveyard. Jadi red eye Slash Dragon ini ya. Dia kebunuh atau kehancurin sekali. Dua kali itu masih kalem. Masih santai. Karena ada efek-efeknya ya. Dari Wyvern. Monsternya yang UR guys. Bisa dihidupin lagi. Nah ini. Maksud gue. Dia bisa ngehidupin monster red eye. Sekarang kita hidupinnya Archive Fine ya. Karena Slash Dragon udah ada di lapangan. By the way. Sebenarnya yang kalian lihat. Archive Fine ini monster gemini. Jadi dia bisa dinormal summon lagi. Jadi ketika udah disummon. Dia bisa ngancurin monster musuh dengan attack yang di bawah. Atau defense yang di bawah attack dari si Archive Fine ini guys. Lumayan ya. Keren banget dia untuk ngancur-ngancurin monster. Oke dia nge-set monster. Kayaknya itu telur-telurnya ya. Itu para batuannya guys. Ancient Stone pasti itu ya. Nah ini gue udah punya onslock. Sekarang saatnya nge-bunish. It's bunish time. Nah gue normal summon dulu red eyes Archive Fine. Bunish. Lenyap. Uh. Mantap ya. Amazonas ketemu blue eyes. Mantap guys. Rata-rata kita bisa leluasa nge-bunish ya. Asalkan ya onslocknya aman guys. Nggak di-remove ya. Itulah yang terjadi blue eyes. Kalau mereka nggak nge-remove atau nggak bisa ngancur-ngancurin back row-back row Amazonas ya. Tertekan jadinya ya. Belum lagi dia nggak narik lagi back row. Atau si tarikannya agak break. Haha. Flute Gate. Kembali ya. Flute Gate. Trap Hole. Oke giliran gue guys. Udah ini gue tinggal menunggu aja ya. Gue tinggal relax. Santai. Dan. Gue summon ini Amazonas Queen. Kayaknya Archive Fine gue atribut aja deh. Supaya gue bisa lebih nge-banis gitu ya. Jadi dua Amazonas guys. Boom. Banish. Boom. Oke. Bye-bye. Haha. Flute Gate. Dan ya itulah duel-duelnya guys. Semoga kalian suka sama video ini. Seperti biasa. Nama gue Furi. Thank you banget yang udah nonton. Kasih like videonya guys. Dan jangan ragu buat subscribe. Untuk video-video selanjutnya. Bye-bye. Selamat menikmati. Bye-bye. Bye-bye.